Halo semuanya, jumpa lagi bersama punis dalam belajar bahasa kantonis Kembali saya bagikan kepada kalian pengetahuan seputar bahasa kantonis Untuk kalian yang sedang belajar bahasa kantonis Kali ini saya akan bahas kata yaubhai, baitoi, bewa, gewa Yang sering kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari Apa sih maksudnya? Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punis Silahkan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Kalau saya upload video terbaru Dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload Silahkan lihat di playlist Dan perlu saya katakan kepada kalian bahwa Di setiap episode saya bahas hal-hal yang berbeda Dan silahkan di-share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan Semoga bermanfaat Oke, saya mulai dengan kata yaubhai Yaubhai itu artinya Molor waktu Bisa lebih lama lagi Maksudnya begitu Contoh kalimat Haya oho dongo Haya oho dongo Artinya Haya aku sangat lapar Ya Berikutnya Sek tak van me ya Sek tak van me ya Artinya boleh makan belum Ya Berikutnya Mo kem fay la Yaubhai ya Mo kem fay la Sorry Yaubhai la Ya Mo kem fay la Tidak begitu cepat Tak secepat itu Ya Yaubhai Ada molor waktu Bisa lebih lama lagi Ya Van tu mesok Van tu mesok Artinya Nasi saja belum matang Saya ulang Haya Haya oho dongo Haya Aku sangat lapar Sek tak van me ya Sek tak van me ya Boleh makan belum Mo kem fay la Yaubhai ya Tidak begitu cepat Ada molor waktu Atau Agak nanti Van tu mesok Kita lanjutkan dengan contoh kalimat yang lain Berikutnya Berikutnya Yaubhai ya Yaubhai ya Tai yaume wan geng sin Yaubhai ya Ada molor waktu Jika mana Ya Tai yaume wan geng sin Tai Lihat Yaume Wan Geng Wan geng disini Artinya Keadaan Tai yaume wan geng sin Lihat bagaimana keadaannya dulu Situasinya One King Oke, berikutnya Jika mematye tidak ada apa-apa Kok tak onjun sekiranya aman Onjun itu aman Kok tak kira Tapi disini menjadi sekiranya Kok tak onjun sekiranya aman Koyifanyani boleh pulang Indonesia Saya ulang Juga mematye kok tak onjun koyifanyani Jika tidak ada apa-apa Sekiranya aman Boleh pulang Indonesia Lanjut dengan contoh kalimat berikutnya Dari kata Baytoy 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 itu artinya antri Yau bay Artinya Molor waktu Baytoy artinya Antri O kam yat Seng maye O kam yat Seng maye O aku Sama dengan ngo Kam yat Hari ini Seng Ingin Atau mau Maye Beli sesuatu Atau belanja Berikutnya Tan hai Ngomai Tan hai Tetapi Ngomai Aku gak beli Ya Ini kurang akunya Tan hai Ngomai Tetapi Aku gak beli O kinto Hotoyan Baytoy O kinto Aku lihat Hotoyan Banyak orang Baytoy Antri Ngohang Van Jun Tau Ngohang Van Jun Tau Hang Van Jun Tau Artinya Jalan Balik Putar Balik Ngohang Van Jun Tau Aku Putar Balik Gak Jadi Karenanya Oke O Mo Kemto Siga Siga Na Artinya Aku tidak Begitu Punya Banyak Waktu O Kam Yat Soang May Tan hai Ngomai Aku Hari ini Mau beli Sesuatu Tan hai Ngomai Tetapi Saya Gak Beli O Mo Kemto Siga Na Aku Gak Begitu Punya Banyak Waktu Oke Lanjut Dari Kata Pei Wa Pei Kadang-kadang Di Tengah Pembicaraan Ada Kata Pei Wa Pei Di Sini Adalah Kata Sambung Yang Sebenarnya Menegaskan Dari Kalimat Yang Dulu Ke Kalimat Berikutnya Contoh Kalimatnya Pembicaraan 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 Kamu Bantu Bantu Nenek Kerja Pei Wa Pei Wa Lem Sai Ceng Lito Oke Pei Wa Itu Artinya Bisa Dimaksudkan Begini Loh Ya Atau Begini Misalnya Jadi Menekankan Memperjelas Kalimat Sebelumnya Ke Kalimat Berikutnya Bewa Le M'sai Ceng Lito Oke Begini Loh Le M'sai Kamu Nggak usah Ceng Lito Oke Ceng Di sini Kerjakan Lito Oke Rumah Ini Biasa Kita Dimintai Tolong Bekerja Sana Kemari Asal Dikasih Uang Nggak Apa Melanggar Mungkin Asal Tidak Mengganggu Orang Lain Menurut Saya Seperti Itu Ya Oke Berikutnya Dengju Le Coti Kohoy Bobo Koto Dengju Besok Pagi Le Coti Kamu Lebih Pagian Kohoy Bobo Koto Ke Nenek Sana Dengju Le Coti Kohoy Bobo Koto Besok Pagi Kamu Lebih Pagian Ke Nenek Sana Ya Berikutnya Jangkan Van Le Ope Van Pak Eman Pele Jangkan Van Le Nanti Kalau Pulang Ope Van Le Atau Ope Van Pak Eman Pele Aku Kembalikan Ke Kamu Artinya Aku Bayar Kamu Pak Eman 150 Dollar Pele Untuk Kamu Jangkan Van Le Ope Van Pak Eman Pele Kita Lanjutkan Dengan Kata Kewa Kewa Misalnya Yuko Hoi Kewa Seringkan Kita Dengar Seperti Kewa Nah Saya Jelaskan Dulu Kewa Itu Tidak Ada Artinya Hanya Tambahan Kata Untuk Memperluas Kalimat Yuko Hoi Kewa Yang Punya Arti Hanya Yuko Hoi Kalau Boleh Yuko Hoi Kewa Kalau Boleh Le Mokokulepai Fongka Lekamu Mok Jangan Kukulepai Fongka Setiap Minggu Libur Lengkulepai Yatji Fongka Tantah Lengkulepai Dua Minggu Yatji Fongka Sekali Libur Tantah Boleh Enggak Oke Enggak Kem Lengkulepai Canjin Kem Lengkulepai Canjin Artinya Kem Begitu Lengkulepai Kamu Boleh Canjin Dapat Uang Canjin Dapat Uang Atau Untung Wah Lengkulepai Canjin Berikutnya Owi Pevanley Ji Pakman Owi Pevanley Aku Akan Pevanley Ini Kalau Diartikan Adalah Kembalikan Ke Kamu Tapi Maksudnya Disini Adalah Bayarin Kamu Owi Pevanley Aku Akan Bayarin Kamu Ji Pakman 200 Dolar Ya Kalau Kamu Gak Libur Oke Sekiranya Demikian Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampai Menjadi Manfaat See you Next Time Bye Bye